keunggulan di awal ternyata 1-1 ini bakal di drag sepertinya dengan keunggulan dari 1-1 sendiri di bagian scaling into the late game dan sepertinya kalau ini Alice aku harus bisa bilang bahwa Alice nya harus bisa ini sih, harus bisa main safe agar dia tidak terkena poking damage dan kalah landing face nya di awal omawa, karena balik lagi 1-1 ini tipikal yang kalau ditabrak dia malah seneng dan dia juga masih punya needles of flower jadi punya immune secara gratis dengan skill 2-nya namun, kalau tamus sih PR juga ditabrak-tabrak ya oh iya sih agak berat gak sih kalau ditabrak tamusnya dikaiting nah, gak jatuh tamus ini, tamus oh, glue menarik menarik dengan glue berarti dia tapi, masalah utamanya ini kalau misalkan lapu-lapunya bikin lotlast x duluan dan gluenya menggunakan split-split itu lapu-lapunya yang unggul loh btw, teman-teman itu spell-lapunya makanya dengan pemilihan glue juga glue memang benar bisa nahan tapi seberapa lama nanti gluenya untuk bisa bertahan di bagian belakang dan memang benar dia juga bisa ngelompat ke arah dari 1-1 tapi 1-1 kita tahu dengan pasif kembali juga akan bisa lebih menjauh lagi dari arah gluenya jadi disini dari arah kusena optional mereka untuk mendekat ke arah belakang ini tipis banget sedangkan untuk onyx ini mereka punya 1-1 jadi otomatis mereka ingin membawa game ini lebih jauh lagi masuk ke light game untuk menang apalagi glue dan juga pakito ini adalah dua hero yang potensi besar banget untuk bisa dipecahkan dari segi weakness pointnya jadi ini harus berhati-hati dan memang benar untuk gluenya punya regen tapi kan kita tahu light game mau regen seberapa banyak juga pastinya bakal bisa terpenetrasi semuanya dari physical levels untuk 1-1 sendiri oke inilah dia game berentuan karena satu sama dari kedua belah tim masih dipandu oleh kb thalia dan juga om wawa untuk onyx protiji versus arah kusena nah ini nih dibalik nih sekarang warlord yang megang farsha hayden yang megang harley nya nih thalia waduh iya yang tadinya biasanya kita melihat adanya warlord menggunakan harley kali ini berpindah tangan nah bakal seperti apa posisi dari hayden untuk muncul ke arah warlord nya atau bahkan ke arah intern nya karena kalau menurut aku harley cuma punya dua pilihan itu untuk dijadikan locknya karena yang lain tebel-tebel banget sedangkan di sisi bottom lane gemini yang nampaknya cukup kesulitan untuk berhadapan 1v1 situation dengan adanya glue begitu pula dengan jauh head seperti biasa memang sudah menjadi job desk dari seorang jauh head untuk kerusu untuk nge-invite ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh musuhnya dan masih berlanjut dari gemini dan juga yami memang secara hero nampaknya lapu-lapu cukup ter-pressure dengan keberadaan glue ya kabin yes dan ini bener-bener dipaksa untuk mundur bahkan glue dari yami menangin level di arah bottom lane dan taka ingat dia harus bener-bener memaksimalkan poking damage agar fansnya terancam di landing phase nya tapi seolah-olah malah fansnya yang ingin memainkan freeze lane dan ada x-win disana jadi dua lawan satu posisinya di bagian top lane onyx prodigy juga harus beratetik karena sepertinya ada rotasi yang terjadi ke bagian gold lane x-win akan disambut oleh violence sambil di arah bottom lane yami dipaksa untuk mundur dan di top lane juga dimirror-mirrorin sama pergerakan dari violence jadi ada gang dari masing-masing landing phase yang terjadi namun di mid lane nya lihat hayden masih farming dan otw level 4 masih menunggu untuk otw level 4 yang sementara itu lihat di sisi top lane nya mencoba untuk di pressure aja keberadaan dari takannya karena mereka tahu dari sisi bottom lane nya gemini nya cukup di pressure oleh glue otomatis mereka ingin memirrorin kejadian hal yang serupa tapi ternyata feather ice track nya belum berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle nya masih bisa diamankan oleh seorang king bra yang ada dari satu buah retribution mau gak mau warlord harus rotasi lagi karena mid lane dia harus nge-clear aja dari segi lane wave minian nya sementara fans nya cukup sekarat dia di pressure oleh takan dan violence udah membuka ejek karena tapi untungnya masih ada axe win yang membantu keberadaan dari fans yang mencoba untuk melakukan recall tapi cukup ragu-ragu karena disitu masih ada violence bisa kapan saja mencoba untuk menyergap paling tapi ternyata di biarin karena targetnya justru merupakan axe win kali ini Aigis sedih wow masih survive oh my god Aigis timing nya bagus banget dan ingat ada dua Aigis jadi fans dan axe win akan saling bahu membahu dan seolah-olah arah Rekisena tidak mendapatkan keungguran point kill di arah top lane walaupun mereka mau maksa ke arah goal suture tapi ingat ini tidak ada point kill yang ditukarkan jadi dari arah Rekisena harus lebih berhati-hati jangan sampai mereka malah kehilangan source kill dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika melakukan gengking talia iya apalagi kalau misalnya mereka tadi melakukan hal yang seperti tadi ya udah banyak seperti yang KBB lah resource nya udah keluar tapi mereka gak dapet satu point pick off itu kayak rugi bandar karena mereka udah gak ada lagi resource kill untuk melakukan team fight yang selanjutnya tapi deadly magic tanpa ada follow up dari poker trick otomatis akan sia-sia sementara itu takal lagi-lagi masih mencoba untuk di-pressure keberadaannya oleh fans dan juga X-Win dan Warlord pertama dengan adanya Valets mengetahui hal tersebut Fender Rask yang dibuka fans yang terkena damage-nya cukup sakit lagi-lagi Ayah Gizmi lewatkan nyawa dia disuara fast tapi gak bisa untuk lari dari ejector dan first blood berhasil diamankan lah Arkisena masih mau letih mengincar dari Aethernya juga sudah langsung datang tapi Kings Brian masih terlalu kuat dan kali ini X-Win pun bukanlah target yang optimal karena dia masih punya guiding wins dia masih lincah banget otomatis objektif parat lah yang kali ini menjadi incaran bagi Arkisena setelah gak bisa mendapatkan lagi 1 poin pick-off ke arah On Prodigy Yes metode yang sama ditunjukkan kali ini di Turtle yang kedua menit yang keempat sebelum menit yang kelima Gold Seal Turret sudah diambil semuanya oleh Aether Aether udah level 6 dan ini bakal lebih keunggulan lagi kalau saya mendapatkan Turtle tanpa adanya kontes sama sekali King Brian udah mulai hadir langsung dibuka dengan menggunakan Ethropy dan X-Win juga udah mulai hadir tapi retribusi ini diamankan oleh seorang Aether loh X-Win yang terbang sendirian King Briannya masih tertinggal di arah belakang Gemini udah mulai hadir namun tidak akan ada follow up damage karena tidak mau ngambil resiko King Brian juga hanya melakukan sedikit distraction di arah Orange Buff dan tidak melakukan apa-apa lagi karena sudah mulai memasuki menit yang kelima Om Wawa apa yang harus dilakukan oleh Onyx Prodigy agar bisa nge-zoning out balik kali ini ya mereka harus bisa menjadikan item dari Fars sendiri karena ini Gold T-nya rame banget dari tadi BRRQ mereka tahu bahkan kalau late game bakal dibawakan oleh Onyx jadi mereka memilih untuk bermain cepat sekarang oh my god lihat ada satu threat kill dan di arah top lane tangka akankah dapat satu point kill nah ternyata ninja tembok gak nyampe ke arah seorang X-Win dan X-Win masih bisa menggocek gocek dengan guided wing dan masih bisa survive tapi dapat keunggulan juga di arah top lane dan di sisi lain Arar Qsena dengan turtle dan banyaknya objektif point kill yang didapatkan kali ini unggul dengan 2000 gold perbedaan Thalia wow 2000 gold perbedaan dengan adanya baru memasuki menit kelima ini gak baik banget oleh Onyx Prodigy otomatis kalau ini dibiarin terus-terusan Arar Qsena makin leading secara network dengan perbedaan 2000 ini udah beda kurang lebih satu item dan gak boleh banget dia biarin oleh Onyx Prodigy dan di arah mid lane-nya nampaknya dibiarin karena Arar Qsena kali ini fokus untuk nge-zoning di arah bottom lane-nya mencoba untuk dilakukan gigi karena sudah ada Vera Razak juga harus dilontarkan tapi ternyata Hayden di sisi lain justru dia terculik keberadaannya oleh Onyx Arar Qsena Arar Qsena bisa menyulik keberadaan dari Hayden-nya tapi yes dan kali ini 1-3 point kill-nya lebih dari 2000 bahkan menuju ke angka 3000 lihat Aether-nya udah ready banget langsung ada Ejector karena belakang King Brian yang tertangkap dan bahkan Double Knockout Strike dapetin King Brian di arah depan langsung hilang 1-4 point kill-nya dan setelah Tartle-nya lebih ready lagi karena tidak akan ada kontes Retribution Aether makin kaya dan fansnya terjebak di depan sudah ditabrak oleh seorang Violet Steadly Magic Connect tapi tidak ada full-up damage yang optimal dan Violet masih survive Yami malah menabrak dengan split-split X-Win dalam ancaman di gondong begitu saja dan angning-ning-nangnung di arah bottom lane dan hilang juga di bagian river dari seorang Gemini dan X-Win tidak bisa menghindar lebih jauh lagi Yami mendapatkan target yang Yami di arah bottom lane sedikit pun dari Onyx Prodigy mereka kehilangan banyak objektif ditambah War X kali ini sudah langsung di kantong oleh TKO otomatis dia bakal lebih sustain lagi dengan adanya stack yang bisa dikumpuli lifesteal-nya bakal lebih kenceng lagi dengan adanya netort yang makin melading dari arah Kisena membuat mereka lebih pasti lagi karena sudah ada satu buah Ejector juga karena King Brian-nya ditolong dengan ada satu ball guiding yang sementara Gemini mengambil Ali dengan adanya Barca Fighter-nya mencoba untuk menahan di area depan berapa ke satu objektif optimalnya yaitu Parsha dia berhasil menumbangkan dari segi high ground defense yang sudah tidak ada lagi Venerysnek tapi akankah ini cukup berpengaruh karena satu tukar status sementara itu di area mid lane yang mencoba untuk dipaksakan lagi dan Sarah Mathilda-nya berhasil ditumbangkan bersama dengan adanya satu buah objektif tarat kali ini fans menjadi J-Major terbesarnya bersama dengan King Brian mencoba untuk menahan aja di sisi mid lane yang masih bisa di secure inner taratnya KB tapi berat banget dan lihat perbedaan itemization-nya om Wawa kali ini iya untuk itemization memang sudah terpalki cukup jauh sekali padahal kalau kita lihat dari segi killboard-nya sangat tipis yang berarti bawa RRQ Suena mereka bermain secara objektif dan untuk one-one-nya Corrosion bersama dengan Demon Hunter apakah ini sudah cukup dan juga ada glowing one untuk Hayden sendiri tapi pertanyaan kita pasti apakah Hayden akan bisa diserangkan karena dia unggul level baksinya ketika mencoba untuk menabrak akan dihalang oleh rekan-rekan RRQ Suena yang lain KB yes apalagi dia otwkara endless battle lebih ready lagi namun di arah top lane takat terbuka juga dari satu weakness point-nya harus tumbang sendiri yang tak ditekarkan juga di arah teman-teman yang mendapatkan turret dan kali ini lahan-lahan empat hero berjalan bebarengan karena top lane X-Win apakah mampu melakukan recall kali ini dan sepertinya tidak akan ada korban jiwa karena Onyx Prodigy langsung pulang pulang balik kanan bubar jalan balik lagi mereka harus set up gak mau terlalu overcommit juga apalagi mereka tahu kali ini dari RRQ Suena juga sudah meliding dengan cukup jauh mereka sudah unggul objektif mereka sudah unggul secara network otomatis itemnya jauh dipegang oleh RRQ Suena dan Lord kali ini bisa menjadi objektif utama bagi RRQ Suena tapi hati-hati jangan sampai ini terjadi minor mistake atau kadang bisa langsung dibalikan oleh Onyx Prodigy Firelands mencoba untuk mendapatkan targetnya dengan ada ejected tapi gak ada yang bisa langsung di eject tentara King Brian kita menunggu apa momentum dia masuk dan itu dia langsung di jadikan Samsung oleh teman-teman dari RRQ Suena dihajar kanan-kiri keingbran yang sudah tumbang dibalasin dengan ada satu ball sirkling e-go tapi X-win-nya X-win-nya harus dihilangkan double kill berhasil diaman oleh Nathan ada lagi-lagi federasi yang di pop-up triple kill berhasil dikantongi looking for maniaka dari aethernya enggak dia lebih fokus ke objektif gak mau mukil objektif adalah kunci dari kemenangan tadi yes dan bahkan lordnya gak bakal bisa dihajar sama sekali lihat aethernya free dan lord diamankan oleh seorang warlord untuk RRQ Suena dan lihat juga pergerakan dari hey dan hati-hati jangan sampai kamu connect dari Phantom Airstrike-nya and that's another kill untuk seorang warlord yang kali ini dia udah megang dari Wither Truncheon-nya juga untuk menuju ke bagian high ground Om Wawa Onyx Prodigy kehilangan lordnya kali ini ya ini tertinggal sangat-sangat jauh sekali untuk Onyx Prodigy dan sejujurnya kalau kita lihat dari replay-nya ini dia dimana true damage-nya masuk banyak banget dari aether ke arah dari Baxia juga dan ketika Baxia-nya tertangkap oleh Injector Knockout Strike selalu juga dua kali berturut-turut bisa diselesaikan oleh Taka dan itu adalah teamwork yang sangat luar biasa untuk RRQ Suena Yes dan kali ini lordnya akan bergerak buset satu feather airstrike ingat Varsia bisa kontes terhadap satu marchman ejector digunakan karena belakangan maka ditarik begini dengan Gairin Wing X-Win masih bisa mampu untuk menyelamatkan Soraya King Brian lihat lordnya ditahan masih ada pergerakan dari Yami dia langsung split-split grab-grab karena Bana karena X-Win mungkin langsung mendapatkan heal nggak mau loncat ke depan sana satu hit lagi untungnya masih ada dari game ini juga dengan pasifnya mencoba untuk melakukan defense feather airstrike yang kedua Hayden dalam ancaman ingat hati-hati Warlord ya high ground defender yang kuat di area belakang dan bahkan lihat X-Winnya terpaksa menggunakan Aegis Gemini lancur ke arah belakang stunnya Konekara Valence tapi tidak ada target lagi mencoba untuk dikejar sama takkan dan update damage yang tidak bisa digunakan langsung tumbang Aether godlike diamankan lagi dan lagi 7 point kill dan kali ini Aether sudah mengamankan satu malefic roar Yami mencoba untuk mendapatkan target lagi karena lihat Aethernya berjalan ke arah depan dengan minion yang ada entropi dibuka King Brian dalam ancaman feather airstrike dibuka lagi X-Win dan juga Hayden dalam ancaman dipaksa untuk mundur diporak-porak dengan artileri high ground defender dari Warlord masih ada lagi satu turret yang dipecahkan di area bottom lane dan arah Rikius untuk mundur teratur agar tidak bisa ditumbangkan secara asal-asalan bagi Onyx Prodigy yang bisa melakukan defense di menit yang ke-12 Thalia betul mereka harus lebih sabar lagi mereka sudah berhasil untuk merontokkan dari segi semua ini biter tarat milik Onyx Prodigy dan kalau mereka tadi mencoba untuk memaksakan dengan tidak adanya wave minion yang mendukung ini bisa menjadi tombak bermata 2 bagi arah Kisena dan otomatis mereka harus mundur lagi set up lagi apalagi kita sudah memasuki mid game di menit yang ke-12 dengan perbedaan network yang cukup jauh kali ini Om Wawa ya nah tanya sih luar biasa banget si Demacia yang bisa diberikan yang dikenal armor penetration juga Thalia tapi itu dia sudah ada konsil lagi dan berusaha untuk melakukan peperjahan perang lagi sementara Federation juga sudah di pop up Yaminya harus mundur karena dia cukup sekarat banget sudah harus lebih berhati-hati lagi hampir saja tadi satu poin pick off karena seorang Yaminya tapi untungnya pengawalan dari arah Kisena masih cukup kuat kali ini KB asli ini nih ngeliat Nathan yang sekarang tuh udah kayak Klaudov versi Magic loh Om Wawa ya gila pering banget apalagi dia di cover violence eject itu tadi knockout strike belum lagi feather strike dengan satu buah superposition wah telar ini superposition stack 6 interference apalagi kalau kenanya 2 atau 3 wah itu langsung rontok seharusnya om Wawa apalagi dengan itemization dia udah punya satu ini ya malefic roar malefic roar ini akan bener-bener memberikan penetration yang tersisa ditambah dengan nah tuh ada hunter strike juga tapi win of nature menghindari fans apakah ini masih dibutuhkan kata lagi winning condition om Wawa ya tetap putus sih kalau menurut apalagi dengan attack speed tambah dari win of nature juga dan pastinya berjaga-jaga aja seandainya seandainya nanti ada physical damage dari World of Tank yang bisa mengarah tapi sebenarnya untuk opsi yang kedua masih ada winter sih karena untuk bisa menghindari juga damage dari Harley karena deadly magic pasti akan berusaha untuk mengarahkan ke Nathan Nathan ini kalau sampai tumbuh satu kali aja ini kurasakan menjadi game changer untuk Onyx nanti nanti oke tunggu momentumnya kalau begitu namun di sisi lain udah mulai muncul juga dari X-Win dan King Brian di bagian depan frontlanernya langsung terbagi menjadi 2 knock-off strike dari Taka mungkin bakal konek tapi terkena deadly magic terlalu tinggi high intensity damage ditabrak juga dengan sickling eagle dan X-Win menukarkan point kill nya dia di belakang fans yang mengincar karena violence tapi tidak memiliki damage yang cukup tinggi karena violence punya injector dan absorb damage yang bakal menampilkan di belakang injector konek manusia gak bisa diselamatkan legendary dari Aether langsung mengincar ke arah tengah gemininya bakal ditangkap langsung mundur juga dari gemini dia gak mau ditarik sama Yami tapi pener s-rake konek karena 2 dan bahkan Aether mendapatkan legendary lagi di arah depan 10-04 dan Aiden tak mampu untuk menahan semua gempuran yang ada 2-1 untuk RRQ C Natalia 2-1 oleh RRQ C di mana mereka